Kisimewan Jehan Sukmantoro dalam melukis mendapat perhatian khusus dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Jehan pun diminta membuat lukisan untuk koleksi Museum Kepresidenan di Istana Bogor, Jawa Barat. Ingin generasi muda mengenal serta menghargai perjuangan Presiden Indonesia dari masa ke masa, Jehan membuat lukisan yang mulia enam Presiden Republik Indonesia dalam bentuk abstrak. Dalam lukisan berukuran 3x8 meter seharga 5 juta dolar Amerika ini, Soekarno berperan sebagai penggali nilai Pancasila, Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, B.J. Habibie sebagai Bapak Reformasi, Abdul Rahman Wahid sebagai Bapak Toleransi, Megawati Soekarno Putri sebagai Ibu Demokrasi, dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Bapak Harmonisasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 3 meter x 8 meter, itu dalam waktu sangat singkat, sehari 2 jam, jadi saya kira 2 hari, artinya 4 jam, selesai, spontan, tanpa salah, tanpa percaman, tanpa perdoman, tanpa konsultasi, tanpa dikoreksi, tanpa apa, dikirim ke Bogor, langsung dipasang persis dinding-sedinding utama yang di istana Bogor. Dan secara aklamasi penuh, lukisan dipasang untuk menggantikan benda yang sebelumnya ada. Artinya untuk melukis tokoh 6 presiden itu adalah ide Bapak sendiri, kenapa saat itu memutuskan ketika diminta melukis, yang dilukis malah 6 presiden, dan apalagi itu kalau saya lihat posisinya berdampingan. Nah bahkan-bahkan itu kalau Anda lihat tuh Bung Karno sama Pak Harto, satu-satunya. Bung Karno sama Pak Harto, karena beliau berdua adalah, itu adalah satrile peningkat yang selama ini ditunggu-tunggu. Ya sudah hadir diwakili Soekarno Soekarno Soekarno, Noto. Artinya Noto itu pemimpin atau sekadu yang menata. Itu perlu, karena kenyataan 6 presiden itu tidak pernah serah terima secara formal. Itu kalau tidak disatukan dalam kanvas, itu nanti generasi kita yang akan datang bingung. Bagaimana cara pergantian penerima presiden kita. Kalau itu kan generasi yang akan datang, saya buat memang untuk generasi yang akan datang. Saya tahu bahwa bapak-bapak bangsa kita, penerima negeri ini baik-baik semua. Dan memang semua presiden kita harus kita hormati atas masyarakat. Apapun lengkap dan kurangnya, tapi harus dihormati. Harus dihargai, karena mereka sokoguru negara kita. Itu kalau goyang berbahaya. Saya bersyukur sendiri karena saya bisa ikut mengabatkan dalam satu bingkai. Saya satukan dengan presiden. Saya satukan lengkap dengan fungsinya masing-masing. Dan saya harapkan presiden ketujuh Jokowi dan selanjutnya nanti akan menjadi tokoh-tokoh besar yang membuka gerbang ke masa depan yang cemerlang. Saya setuju karena nggak semua pahlawan kan ada fotonya kan. Jadi kalau misalnya kita kan mau menjadikan pahlawan sebagai panutan, kita harus lihat sosoknya kayak apa gitu. Nah, untuk bisa menggambarkan kira-kira sosok pahlawan yang nggak ada fotonya itu kayak apa, saya rasa lukisan bisa jadi penggambarannya sih. Saya setuju ya, karena lukisan itu bisa menjadi salah satu media yang baik untuk edukasi kepada anak-anak terutama karena gimana pun sejarah itu harus dilestarikan sampai kapanpun. Oke, dari yang pertama ya, Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama itu pasti Soekarno, Soeharto, Habibie, terus Gusdur, Megawati, SBY, Jokowi. Kenapa itu posisinya ya Pak? Kalau saya lihat berdampingan dan sejajar, padahal mungkin kita tahu dari postur ada yang berbeda-beda. Kita juga tahu mungkin mereka selama ini tidak selalu berdampingan, ada yang tidak akur. Apa pesan dibaliknya? Maka saya rasritual, saya rukunkan. Dan memang tujuan saya punya tujuan, itu yang saya satukan, kudu. Ini seperti saya katakan, ini sangat penting, ini tidak bisa saya adari. Dan yang dikatakan saya, sebagai bangsa besar, itu wajib satu, mengagai para pahlawan. Disampingi apa? Yang tidak kalah penting Pak? Mengenal sejarahnya, meluruskan, dan menyembuhkan luka-lukanya, itu penting. Dan kita belajar dari bekas luka-luka itu, kalau mau jadi bangsa besar. Jangan tiap saat luka itu kuat-kuat. Tidak, itu masa lalu. Itu masa depan. Itu prinsip yang penting menurut saya. Dan lukisan bisa membantu itu Pak ya? Menyembuhkan luka? Mengenalkan sejarah? Maka itu saya salah, bahkan dalam presiden itu kan sebenarnya penuh-penuh luka. Penuh benturan. Saya satukan, saya luruskan, satukan. Biar lihat semua. Saya dengar di antara keluarga mereka juga baik-baik. Dan semua keluarga presiden setuju lukisan saya itu. Tidak ada protes, malah katanya suka cita. Alhamdulillah. Katanya ketika lukisan itu jadi, Bapak juga sempat membisikkan pesan kepada Presiden SBY saat itu. Pesan apa Pak ini sampaikan? Lengset ke Prabowo, Madeg Pandito. Yang artinya apa? Artinya, setelah tidak jadi presiden, jadilah pujangga. Memang saya bisingkan, jadilah pujangga. Dia bilang, saya perhatikan. Kenapa Pak? Kenapa minta Presiden SBY menjadi pujangga? Ya, saya ingin. Karena saya tahu, orang yang cukup bijak. Maka cocok kalau saya katakan juga, saya angkat sebagai bapak harmonisasi. Dia cukup penuh pertimbangan. Maka memang kelihatan sebagai SBY, dia terlambat. Memang orang pemikir dia, yang penuh pikiran, penuh pertimbangan. Sehingga orang luar kadang-kadang menganggap sebagai SBY, seperti orang ragu-ragu. Saya pikir dia seorang pemikir. Sekarang sudah ada Presiden ke-7. Ada rencana juga apa untuk melukis Presiden Jokowi? Tidak ada. Tapi kan sudah saya dibuka, sudah saya tuliskan. Dan sudah saya keren kepada Jokowi. Ya, saya harapkan Jokowi sebagai Presiden ke-7. Dan pengganti nanti jadi tokoh-tokoh besar yang ikut membuka jalan, buka gerbang untuk menuju jalan keemasan. Saya pengagum perempuan. Sebab perempuan itu mahal kuat. Sesungguhnya lebih kuat dari laki-laki. Cuma oleh laki-laki sejak dulu. Dan perempuan sampai sekarang masih percaya dimanipulasikan oleh laki-laki.